Hai kids, apa itu DPR dan MPR? Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita pasti sering mendengar kata DPR dan MPR. Walau terdengar hampir sama, kedua lembaga ini berbeda pengertian dan memiliki tugas pokok yang berbeda lho. Jadi, apa perbedaan DPR dan MPR? Kita cari tahu bersama yuk! Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu yang diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! DPR bersifat legislatif. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk menyusun dan membuat Undang-Undang. Undang-Undang mengatur mengenai hukum di Indonesia. Bagi yang melanggarnya akan dikenai hukuman berupa kurungan penjara dan denda. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan sebuah lembaga tertinggi di negara Indonesia. Anggota MPR juga ditetapkan melalui pemilu bersamaan dengan anggota DPR. Sesuai dengan kedudukannya yang memiliki sifat legislatif, maka secara umum tugas MPR ini untuk menjaga serta mengawasi lembaga tinggi negara yang memiliki sifat eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan, melaksanakan Undang-Undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. Perbedaan DPR dan MPR Setelah mengetahui pengertian dari DPR dan MPR, sekarang kita lihat lima perbedaannya ya. Berdasarkan anggota, calon anggota DPR merupakan calon dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan calon anggota MPR dipilih dari anggota aktif DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD melalui pemilu. Nantinya anggota MPR akan diresmikan melalui keputusan Presiden. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR akan mengucap sumpah atau janji secara bersama dengan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Jika terdapat anggota MPR yang berhalangan hadir, maka ia mengucap sumpah atau janji dengan dipandu oleh pimpinan MPR. Berdasarkan tugas dan bebenang, MPR-RI memiliki lima tugas utama, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil dari pemilihan umum. Selain itu, MPR berhak untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden atau asal usulan DPR. Di sisi lain, DPR-RI memiliki tugas yang cukup banyak. Beberapa di antaranya, yaitu membuat Undang-Undang dengan musyawarah serta menolak atau menerima peraturan umum Presiden. Tugas DPR lainnya, yaitu membahas rancangan Undang-Undang bersama Presiden. Perbedaan pokok DPR dan MPR, yaitu DPR memiliki tiga fungsi, fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan masa minimal sidang MPR melakukan sidang atau rapat satu kali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara, sedangkan DPR memiliki kewajiban untuk mengadakan sidang sedikitnya satu kali dalam setahun yang bertempat di Ibu Kota Negara. Berdasarkan kepemimpinan Pimpinan dari MPR terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil ketua, atau dua orang dari DPR dan dua orang dari DPD. Sedangkan DPR-RI dipimpin oleh seorang ketua dan lima orang wakil ketua. Berdasarkan kelengkapan lembaga MPR hanya memiliki dua alat kelengkapan, yaitu pimpinan MPR atau ketua dan wakil-wakilnya, dan panitia ad hoc. Panitia ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang terdiri dari pimpinan MPR dan lima hingga sepuluh persen anggota MPR. Berbeda dengan MPR, DPR sendiri memiliki alat kelengkapan lembaga yang cukup banyak, yaitu pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, mahkamah kehormatan dewan, dan badan kerjasama antar parlemen. Terdapat juga alat kelengkapan lembaga yang lainnya, seperti sekretariat jenderal dan badan keahlian. Nah, kids, itu dia pengertian dan perbedaan dari DPR dan juga MPR yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax